Kronologi Lengkap Mobil VW Kabur Jalan Ki Ageng Pengging Blok Agang 13 No. 51 ART 03 RW 06, Gergunung Klaten Utara yang mengendarai R4 jenis VW dengan Nopol B2318 STB yang menerobos rasia penyekatan di pos PAM Prambanan Wilayah Hukum Polres Klaten adapun kejadian pada hari, Sabtu, TGEL, tanggal 8 Mei 2021 Pekala, pukul 16 waktu Indonesia Barat SD selesai Lokasi, pos PAM Prambanan Wilayah Hukum Polres Klaten Rincian Kejadian SEP Asterisi, kronologi kejadian asteris 1. Pukul 16 WIB di pos PAM Prambanan melaksanakan rasia penyekatan terhadap plat luar kota yang akan melintasi wilayah hukum Polga Jawa Tengah 2. Pukul 16.45 WIB ada sebuah mobil VW warna kuning dengan plat nomor B2318 STB menolak diberhentikan untuk pengecekan oleh petugas pos PAM mobil tersebut secara tiba-tiba langsung melarikan diri dengan cara menabrak petugas dan pengendara motor lainnya dengan sigap personel BRIMOB yang bertugas mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1X tetapi mobil tersebut tetap melarikan diri dari petugas dan personel BRIMOB langsung melaksanakan pengejaran 3. Pukul 16.45 WIB personel BRIMOB Batalion C Pelopor Sat BRIMOB Polda Jawa Tengah yang melaksanakan pengejaran antara lain, seb SPM 1, Brigda Rizki Eka berboncengan dengan Brigda Faik SPM 2, Brigda Hendra Kurnia berboncengan dengan Brigda Adam Rang Public Address Pasi Op Siptu Nuril Asadi SH, Brigda Hanif NR, dan Brigda Ilham Buyum dengan spontan melakukan pengejaran pengendara VW tersebut 4. Pukul 16.47 WIB personel BRIMOB dengan SPM 1 beserta Rang Public Address berhasil menangkap tersangka pengendara VW dan mengemankan tersangka 5. Pukul 16.47 WIB personel BRIMOB dengan SPM 2, Brigda Hendra Kurnia dan Brigda Adam mengalami laka R2 Suzuki Tril di lampu merah depan Indomark Prambanan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Suradi Tirta Negara, Klaten 6. Pukul 17.00 WIB Kapolres Klaten tiba di TKP penangkapan dan selanjutnya memerintahkan agar tersangka dan BB dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut 7. Pukul 17.15 WIB tersangka dan BB tiba di Polres Klaten dengan dikawal oleh Kapolres Klaten, Rang Public Address, dan personel Polres Klaten 8. Pukul 17.25 WIB run public address tiba di RS untuk menjemuk personel BRIMOB yang mengalami laka 9. Pukul 17.35 WIB setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter personel BRIMOB yang mengalami laka hanya luka ringan dan dapat kembali ke pospal 10. Pukul 17.40 WIB run public address dan personel BRIMOB lainnya meninggalkan RS Demikian yang dapat dilaporkan, wah makin ngawur saja anak zaman ngaw ini selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.